Baik, Assalamualaikum Wr Wb Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Katon Feli Baik, pada kesempatan ini saya akan menjawab atau menyampaikan cerita terkait video yang sudah saya upload beberapa bulan yang lalu, ya sekitar 6 bulan yang lalu yaitu video kronologi pendaki ketemu orang aneh dan menghilang secara misterius ya teman-teman di Gunung Wilis Nah, ini merupakan pengalaman saya pribadi Nah, ini banyak sekali komen yang hadir di dalam video saya yang saya buat sekitar 6 bulan yang lalu Nah, saya juga kaget sebenarnya awalnya itu sekitar 2 minggu kemarin ini video baru ditonton sekitar 6.000 orang akan tetapi tiba-tiba 2 minggu sampai detik ini itu sudah sampai 87.000 penonton dan banyak sekali komen dari teman-teman semuanya Nah, disini saya akan menyampaikan ceritanya teman-teman ini merupakan cerita asli real yang saya buat pada saat nge-vlog jadi, kalau teman-teman lihat di konten saya itu saya ada part 1, part 2, part 3 part 1 kita berangkat ya, berangkat dari rumah ya, menuju ke gunung itu kita buat vlognya kemudian di saat mau pulang kita juga buat vlog yaitu makan bari dan terakhir kita buat vlog turun gunung teman-teman nah, itu kita bertemu orang aneh itu kemarin banyak sekali komen dari teman-teman minta untuk diberi translate ya, saya juga mohon maaf jadi, kemarin itu saya lupa untuk membuat translate-nya karena kita kemarin bicaranya bahasa Jawa teman-teman jadi, orangnya itu berbicara menggunakan bahasa Jawa baik, mari kita lihat dulu videonya jadi, ini kemarin itu saya kan pulang teman-teman jadi, kalau teman-teman lihat ya lihat di video itu kan kita nge-vlog ya nih, kita itu nge-vlog turun kita turun dari gunung itu berempat itu berempat saya bersama Dery bersama Dimas dan juga bersama Tesar kita itu pulang dari gunung nah, ini teman-teman bisa lihat jadi, di sini tuh kita awalnya itu naik gunung itu rencananya emang selain kita mencari udara segar kita juga mencari orang hilang siapa tahu ketemu dengan orang hilang awalnya naik ya, kan tapi juga ya tidak ketemu karena sebelumnya juga ada orang hilang teman-teman disana tapi, sampai sekarang kemungkinan belum ditemukan nah, dan kita bermalam disana itu, malam minggu kita bermalam dan kita sampai jam malam lah pokoknya sampai malam ngobrol-ngobrol di atas gunung gitu teman-teman ya nah, ini kita turun teman-teman kita turun itu sekitar pukul berapa ya kita ini turun sekitar siang pokoknya siang jam 11 kalau gak salah 11 atau jam setengah 11 kita turun jadi, sebelum ketemu orang aneh ini saya mau cerita dulu sekilas saya itu di gunung sama teman-teman juga mengalami hal aneh salah satunya apa? peci ya peci kita itu tiba-tiba hilang teman-teman pada saat kita mau sholat isha kita tidak ada peci ya kemudian, waktu kita bangun tidur paginya itu peci itu ada di depan deketnya api unggun teman-teman nah, ini yang hal aneh awal tapi, setelah itu kita ya juga gak berpikir aneh-aneh sih kita santai-santai saja tapi, kalau pada saat malam itu tidak ada suara-suara yang menakutkan, tidak ada ya santai suara enak, nyaman gitu ya teman-teman nah, ini kita turun kita turun dari gunung ini teman-teman ini gak vlog kita cerita terkait kebersihan kalau dengan teman-teman tidak meninggalkan sampah selalu menjaga ini kita turun terus dan ini momen dimana nanti kita akan bertemu orang aneh teman-teman akan tetap terjaga nah, ini sebentar lagi ini kita akan mendengar nah, ini disini tuh kita mulai mendengar teman-teman disini ya, saya tuh mulai mendengar suara-suara motor siapa yang gak kaget ya, siapa yang gak kaget ketika ada suara motor ya ada suara motor yang ada ternyata ini ada seseorang pakai motor beat nah, ini pakai motor beat kita bantu dorong dia tuh sebenarnya sambil bilang Allah dia tuh gak minta tolong ke kita tapi kita inisiatif untuk menolongnya ini awalnya saya mau mendorong sendiri akhirnya teman-teman membantu saya karena itu sebenarnya tajam sekali naikannya ini tajam nah, ini kita dorong sambil naik nah, namun akhirnya bisa kan ini kita berhentinya sampai disitu bisanya disitu dan ini ada yang hal aneh nah, ini tiba-tiba kaki saya dicium nah, ini ini hal aneh yang pertama tiba-tiba kaki saya dicium kayak orang bersujud di rumah ini kita sudah merasa oh, ternyata orang ini tidak beres orangnya tidak beres dan ini kita kita dengarkan kita dengarkan kita dengarkan kita dengarkan dari yang cepat kenalan tapi keantikan ini ini itu Kerenteknya 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 Dia itu cerita Katanya ketemu dengan sosok Perempuan ini Di rumah sakit Bertemu di rumah sakit Dan dia itu menganggap bahwa Perempuan ini adalah perempuan yang paling cantik Di dunia dan akhirat Terus 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 Jadi dia itu Menyampaikan kalau ketika Dia nanti bisa ketemu dengan Orang tersebut Di atas gunung maka Saya dan teman-teman itu mau diundang Diundang ke acara nikahannya Karena sudah menolong dia lah ya Menolong dia Menaikan motor tadi ya Menolong dia untuk tujuannya ke atas tadi Nah ini kita tanya Mana rumahnya Yaitu Pehrambak Bancong Pehrambak Bancong itu Di Wono Asri teman-teman Kecamatannya Wono Asri Desa Bancong Kabupaten Madiun Jadi teman-teman saya mohon maaf Salah edit ya di video itu Salah edit kecamatannya Bancong Harusnya kecamatannya Wono Asri Kabupaten Madiun Kabupaten Madiun Loh sampe Bancong Kok teman-teman kertas sana? Hari ini kalau Kertas sana berubat diberubat nih Kertas sana Kali ini kenalan mas Ali Mas Ali Sukeng Haryadi Saking Bancong Kabupaten Madiun RT ini? RT 9 Rp 9 Jadi dia itu Ceritanya diberubatkan Di Kertosono Dia itu sakit Tapi saya nggak tahu sakitnya apa Dia itu berubatkan di sana Kemudian dia itu bertemu dengan mas Ali Kemudian namanya dia Namanya dia itu adalah Sukeng Haryadi Desa Bancong RT nya itu 9 Terus kenalan kok bisa Mertos Nek Nisa ini posisinya di Gunung Wilis? Nah ini Pulau kan angsa Dawa 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 Terus Pulau Di Nopo ini Anu Ditedakan kali Mbah Jah Mbah Jah ini Mbah Jah ini Anu Nopo ini Garwone Mbah Pardi Mbah Pardi Perambak Oh Perambak Perambak Ini saya tanya Dia itu Kok bisa tahu Kalau Nisa itu ada di atas Gunung Wilis Katanya dia itu dapat Ya kayak Dapat Apa namanya Informasi gitu ya Dapat informasi Kayak feeling gitu ya Kayak feeling Nisa itu di sana gitu Ceritanya Kemudian dia ketemu dengan ulama Salah satu ulama Dan sudah diizini Untuk naik Ban Ditedakan Gan Barat Riz Terus Disuka Nip Ake Angka ini Ini Angka ini Dia Di kasih Apa namanya Ake Temen temen Kayaknya hilang Kayaknya hilang Sama Bapak Ibunya Dicari Dimana Tidak temu-temu Terus dia itu diimpikan Bahwa akiknya itu Pulang lagi ke kaneman kare Ke rumahnya Mbah Kiai Kemudian Diimpikan Bulan Sabit katanya Bulan Bintang Kayak masjid Kayak rambang masjid katanya Terus dia soan Kembah Kiai Dia naik Bertujuan naik ini Jadi dia itu minta Kepada Kiai Untuk naik ke gunung Dan ingin bertemu Dengan Nisa Dia bertemu Berdoa Supaya jodohnya Ditemukan Dia itu membuat Cincin Cincin Televisi A Nisa Di sini Dia itu ingat Dia itu katanya Jodohnya Nisa Dia itu tahu Kalau namanya Nisa itu Tahu dari adiknya Nisa Katanya Radha Jadi waktu Bertemu di rumah sakit Katanya Di kertas sana Jadi itu Suka melihat Nisa Katanya sopan Santun Tata kami baik Sama orang tua Itu baik katanya Dan ini katanya sudah pamit Orang tuanya Untuk naik ke gunung Ini kita sampaikan Kalau di atas itu Cuacanya sangat buruk Teman-teman Solusi Kalau kalian rincang-rincangan Mas Nah ini solusi Sama teman-teman Itu minta Untuk dia itu Turun Teman-teman Kita ajak turun Karena kita sudah tahu Ini orang ini Tidak benar Tidak beres Tidak beres Jadi kita bujuk untuk turun Karena di atas itu Memang cuacanya Tidak baik Tidak berkabut Teman-teman Mau turun hujan Dan kelihatan Anginnya buncang Tapi sama teman-teman Juga sama peralatan Yang lengkap Kita tidak mau Mas nanti Kenapa-kenapa Iya Iya mas Nanti kalau Kenapa-kenapa Kan juga tujuan Tapi dia bilang Katanya Semoga Tercapai Minta doanya Dari kita Minta pangis Tidak Semoga dia itu Inginnya ketemu dengan Nisa Itu bisa terbuka Kulau kan Niki Dewini Kulau Suwan Dateng Pandai Besi Pandai Besi Kucung Pandai Pandai Besi Pandai Besi Kucung Monasri Seluruh Mahdud Allah Seluruh Mahru Allah Mah Umat Umat Rasulullah 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 Seluruh Umatnya Nabi Muhammad Mau diundang Ke rumahnya Katanya Oke jendengan Melempak datang Dalam pulau Ini semakin gak jelas Intinya itu dia gak mau Turun teman-teman Intinya tetap ingin naik Ke atas karena dia itu yakin Bahasanya Nisa itu ada di atas Nisa itu ada di atas Setelah itu kita kan bingung mau gimana Akhirnya kita setelah Apa namanya Berdiskusi sama dia itu Dia gak mau akhirnya kita yaudah Kita berpaminta sama dia Dia sempat meminta untuk kita membantu Menaikan motornya tapi udah gak bisa Teman-teman disana itu ada kayu besar Yang udah menutup jalan itu gak bisa Dan disini pun juga iran Kok bisa motornya bisa naik Iran Disini kita memutuskan untuk Kembali turun Kita kembali turun Kita kembali turun Dan kita semakin lari Kita itu lari teman-teman akhirnya Hari turun Hari turun itu di bawah Kita itu ketemu Dengan Bapak Mandur Hutan Ya Kayak Mandur Hutan itu Mandur Hutan tersebut sedang mencari Orang hilang juga Orang hilang juga Orang hilang juga yang sebelumnya Yang hilang ketemu Cuma Yang hilang ketemu Kita ketemu Kalau ada Siapa Orang lagi Yang namanya juga gak ada Dan ini kita naik Ini pasti kita naik lagi Disini kita naik bersama-sama Dengan Siapa namanya Yang Mandur Hutan tadi Di situ Kalau saya kejar sebenarnya itu Bisa Tapi Mau masuk rimba di gunung Di situ Kan samingan kiri itu Curang teman-teman Saya berpikir dua kali Ketika nanti saya Bisa menangkap Takutnya nanti Kita Dia itu Lari Ataupun Dia itu lompat Malah ke jurang Nanti malah bahaya kan Akhirnya saya itu pelan-pelan ke situ Ya Maju ke depan itu pelan-pelan Kita itu pelan-pelan Dan Sampai Di depannya Apa namanya Rimba Dia masuk rimba kan Di depan situ sudah gak kelihatan teman-teman Pada jarak pandang tadi 10 meteran ya Tapi sekali masuk itu Sudah gak kelihatan Hilang Cepat sekali Padahal dia pakai sarung Ya Dia pakai sarung Hilangnya disini Menghilang misteriusnya disini Ketika masuk rimba Nah Tapi disini Saya dan juga teman-teman Akhirnya naik Akhirnya naik Sampai ketinggian Seribu Delapan ratus Ndpl Disitu Kalian juga udah tau Ini cuat saya Sangat dingin sekali Karena hujan Kabut Ya Saya pun sendiri juga Merasa kedinginan Lelah Karena saya udah Naik Turun Naik lagi Malah lebih tinggi Nah Ini Kita sudah gak bisa menemukan Beliau Dan Akhirnya Kita itu Langsung Turun Bersama teman-teman Kita menemukan Tulisan-tulisan Ya Yang ada di papan Ini papan yang ada di Nah Bukit Panangonan Ini ada papan Ini ditulisi sama beliau Jadi waktu kita turun mencari Bantuan Ternyata Dia itu Si Mas Hariyadi ini Ternyata berhenti disini Tempat saya ngerti Dia menulis Di Kayu-kayu itu Bahwasannya Sugeng Hariyadi itu Ingin mencari Namanya Nisa Ya Itu Tulis disitu Dan akhirnya Kita turun teman-teman Dan Kita Bergegas Mengambil Atau mengevakuasi motornya Beliau Nah disitu Kita buka kan teman-teman Dibuka di dalamnya itu Ada Seperti KTP Kemudian Ada Bajunya Ada Uang Ada KTP SIM Ya itu ada semua lengkap Disitu Tapi kita langsung amankan Dan kita Bawa pulang Ke Polsek Jadi bukan dibawa pulang ke rumah Tapi kita bawa ke Polsek Kare Untuk kita laporan Kemudian Alhamdulillah Dari Polsek Kare juga Bergegas cepat Mereka langsung berkoordinasi Dengan Polsek Yang ada di Wanastri Karena rumah Mas Sugeng ini Ada di Wanastri Dan Setelah itu Setelah kita memberikan Ketenangan Bergegas cari Dan akan ketemunya Besok Dan nanti saya dapat info Dari teman saya diri Dari kerutan rumahnya Juga di Kare Sana Dan saya kan harus bekerja Itu Dienfokan bahwa Mas Sugeng hari hati ini Sudah Ketemu Dan Alhamdulillah Kondisinya baik-baik saja Tetapi Mukanya Itu Dipenuhi Dengan Apa namanya Lumpur Karena di atas itu Emang hujan Bade Kemudian Angin juga Jadi Ini yang membuat Wajahnya Menjadi banyak lumpur Dan Alhamdulillah sih Bisa ditemukan Semoga Teman-teman jadi Semoga kejadian di channel semesta ini Bisa nanti Jadi minimal siri Kita harus tetap peduli Dengan sesama Saling bantu Ya Dan ini channel ini Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Ini buat edukasi saja Ya Kalau kita bertemu orang aneh di gunung Sebaiknya kita harus cepat menyadari Bahwa Orang ini aneh atau enggak Kita cari langsung informasi Kita wawancarai Tapi Kesannya itu tidak wawancarai Tapi Dari apa yang kita tanyakan itu Adalah wawancara kita Untuk menggali informasi Dimana Alamat rumahnya Alamat lengkapnya dimana Namanya siapa Jadi carilah keterangan sebaik mungkin Karena kalau terjadi apa-apa Minimal kita sudah dapat info Baik Teman-teman ini menjawab video Atau komen-komen dari teman-teman Di Channel saya Menjadi video Kronologi pendaki ketemu orang Dan menghilang misterius itu Ini Ceritanya seperti itu Baik teman-teman Mungkin cukup itu Next Sebenarnya saya ada banyak cerita-cerita lagi Teman-teman Terkait hal-hal mistis Selain Video ini banyak Sebenarnya nanti Kalau memang video ini rame Saya akan buat lagi Cerita mistis Yang nanti akan saya sampaikan ke kalian semuanya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh